Intro Gelaran Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Konas PIK-11, yang berlangsung di Universitas Negeri Surabaya, UNESA, tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan akademik, tetapi juga ada yang dikhususkan bagi anggota Dharma Wanita Persatuan DWP, Forum Lembaga Pendidikan, Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia. Kegiatan tersebut bertajuk Ladies Program sebagai wahana untuk menumbuhkan kreativitas, serta memperkuat kerjasama antaranggota. Dalam program yang berlangsung pada Rabu 9 Oktober 2024 ini, berbagai keterampilan kreatif dihadirkan, seperti pembuatan tudung saji dari limbah, melukiskan kerudung, membuat batik ekoprint, dekopestas goni, hingga menampilkan karya di bidang fashion dan boga. DWP Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa turut berpartisipasi dalam acara ini. Di bawah koordinasi langsung Ketua DWP Undiksa, Nyonya Idewayumuter Swastini Lasmawan. Para anggota terlihat antusias mengikuti kegiatan, yang disambut dengan penuh apresiasi karena mampu membangkitkan semangat kreativitas para peserta. Program ini sangat luar biasa, dan mendapat respon yang sangat baik dari ibu-ibu DWP. Kita bisa lihat dari antusias ibu-ibu mengikuti kegiatan tersebut. Dan kegiatan ini, dari kegiatan ini saya berharap bisa menginspirasi ibu-ibu DWP Undiksa dan ibu-ibu DWP lainnya. Dan kegiatan ladies program yang bergandengan dengan konaspi, jadi ibu-ibu bisa menjadi mitra pendamping bapak-bapak. Dan jadi tidak hanya bapak-bapak yang mendapat ilmu, nah ibu-ibu juga bisa menambah wawasan melalui ladies program ini. Hal apa yang nanti bisa diadopsi, dibawa ke Bali sendiri untuk? Banyak sekali sih, seperti kegiatan yang melukis, itu membuat kutung saji, ya semoga nanti bisa kita terapkan diundik. DWP Undiksa pun berencana untuk mengadopsi keterampilan-ketampilan yang dipelajari dalam ladies program ini ke dalam berbagai kegiatan pelatihan di lingkungan kampus. Dengan langkah ini, diharapkan DWP Undiksa dapat terus berkembang, menjadi organisasi yang produktif dan inspiratif. Konaspi ke-11 sendiri dihadiri oleh berbagai akademisi dan praktisi pendidikan dari seluruh Indonesia, menjadikannya platform penting untuk berbagi ilmu dan memperkuat jejaring pendidikan nasional. Tim Liputan Ganesa TV melaporkan.